Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, ya selamat beraktifitas buat anda semuanya, semoga aktivitas anda dilancarkan oleh Allah SWT dan mencapai tujuan yang maksimal. Ya kali ini saya berhadapan dengan LG Pearl Black 29FU-3RL, ya kata yang punya sebelumnya di belakang terjadi bunyi-bunyi ya, jadi tidak perlu kita tes kemungkinan itu flyback, ya kita akan membuka covernya kemudian mengujinya, ya benarkah flyback atau komponen lainnya yang mengalami bunyi atau terbakar. Ya saya sudah membuka tutup belakang dan hasilnya demikian. Ternyata flybacknya sudah disolasi, ya berarti mengalami kebocoran ya, dan kebocorannya saya tentu harapkan ya pada selang-selangnya ya, apa nih namanya, selang ya, oke bukan pada batang atau pada bodi, bukan di sini ya, dan bukan di bodi, ya namun di kabel yang menuju katoda ya, yang menuju anoda flyback, menuju anoda, kabel anoda ya. Oke, saya coba on-kan dan semoga saja kebocoran hanya pada kabelnya. Kita coba on-kan dan semoga saja kebocoran hanya pada kabelnya. Ternyata kerusakan pada batangnya, ya jadi harus, bodinya ya, pada bodinya, jadi harus kita mengganti flybacknya. Ya, jika melihat konstruksi dari pin bawah flyback ini, ya sepertinya base C26 garis datar N2138 ya, dan chassis dari mesin ini adalah CW62C, ya mengapa base C26 N2138 atau N2141, ya karena konstruksinya kolektor, ya kemudian B+, kemudian simetris 14V, kemudian 200V, ground, inner ya, di sini menggunakan inner, ya entah 2138 atau 2137 yang memiliki inner atau kedua-duanya memiliki inner, ya, kemudian di sini 26V non-connection ya, 2826 tidak digunakan, ya kemudian ABL lalu heater. Ya, saya sudah memiliki flyback dari rekan saya, ya, rekan saya sudah membawakan flyback, namun sudah tidak diketahui berapa nomor serinya dan yakin bahwasannya punya LG, ya dari strukturnya memang sepertinya punya LG ya, dan katanya bagus, oke untuk flyback bawaan ini sudah tidak tertera juga ya nilainya, ya jadi saya akan melakukan pengukuran bahwasannya kolektor dan B+, nyambung, ya kemudian untuk hal lainnya nyambung selain ABL, ya, nyambung ke ground, ya biasanya flyback lain, sup, untuk 180-nya ya, atau 240-nya ini nyambung ke B+, namun untuk LG kemungkinan nyambung ke ground, ya, saya coba bandingkan saja, saya coba ukur ini, kemudian mengukur yang ini, ya apakah sama dengan posisinya ya, posisi pin-pinnya, oke, saya coba langsung cabut, kemudian lakukan pengukuran dan mengujinya ya, disini saya langsung saja memasang flyback pengganti ya, meskipun tak bernomor, namun dengan mengukur setiap pin-pinnya ya, sepertinya fungsinya sama, ya dan disini saya mendapati sener D401 ya, pin terhubung dengan pin FBPA, BPA, mengalami pecah, ya, dan nilainya adalah sener 5,1 volt, ya, kemudian disini D606 juga pecah ya, dioda kaca biasa, ya, dan mungkin juga ini satu buah sener D404 ya, sepertinya arus kita ganti juga, dan dia sepertinya dioda biasa, oke, saya langsung saja melakukan pengetesan apakah flyback ini berfungsi dengan baik ya, sesuai dengan nomornya, ya, nomor seri yang seharusnya adalah BSC26N2138 ya, atau 2141, ya, semoga berfungsi, oke, sepertinya pas ya, saya coba melakukan pemasangan antena, ya, kita coba melakukan pemasangan antena, apakah, ya, cantik, oke, kita tinggal mengatur untuk fokusnya ya, kita coba atur fokus, ya, oke, mantap, ya, dan untuk screen juga boleh kita atur mungkin, ya, jika tidak, oke, bisa ya, ya, dan fungsi tombol-tombol apakah sesuai, sepertinya untuk channel agak macet, ya, untuk volume, ya, berfungsi, ya, namun speaker-nya saya belum pasang, oke, saya ingin melihat dulu tampilannya, apakah sempurna untuk pink tension-nya, ya, pelebaran, jika sempurna berarti sudah pas, ya, oke, sepertinya tinggal kita mengatur, ya, tidak ada kecacatan bantal, ya, atau, apa nih, parabola, atau mungkin trapezium, ya, sempurna, ya, oke, demikian untuk pergantian playback yang tanpa kita ketahui nilainya, ya, jangan lupa di-like, subscribe, komen, share, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh